Masih bersama saya, Fuchimono Papami, dalam Kompas Merauke. Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin pada distrik Okaba diduga adanya permainan dengan para pengecer. Kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis premium yang didistribusikan ke wilayah pedalaman distrik Okaba selama ini seharusnya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama sebulan. Kelangkaan BBM pada agen maupun pangkalan diperkirakan terjadi cukup lama sehingga kebanyakan warga kembali membeli BBM pada kios-kios pengecer dengan harga yang sangat tinggi. Saat melaksanakan reses ke distrik Okaba, anggota Komisi 6 Bidang Perindustrian, Kooperasi Perdagangan dan BUMN Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Stephen Abraham menjelaskan untuk harga 1 liter premium pada kios pengecer bisa mencapai 30 ribu rupiah. Yang saya dapat di Okaba ini BBM ke atas kesana sangat luar biasa setelah mati. Harusnya untuk bisa dipakai ke atas sebulan, tapi yang terjadi belum sampai seminggu sudah hasil. Padahal itu BBM satu harga. Akibat kelangkaan premium di wilayah tersebut, dirinya menduga ada permainan-permainan sekelompok penyalur yang dijual langsung ke pengecer, sehingga masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan premium satu harga. Saya coba tanya lagi yang di kapal, orang-orang yang di pelabuhan, katanya BBM-nya mungkin sampai punya 30 ton, tapi yang ternyata turun sampai di tempat penjualan hanya sekitar 5 ton, karena yang lain sudah di jatah-jatah 5 ton, saya tidak tahu ini salah di mana, tapi nanti saya akan tanya langsung ke potasi ini. Ada permainan di dalam ini? Sudah pasti ada. Karena setelah habis di sana, harumnya kalau BBM habis, berarti stoknya di kiosk-kiosknya habis. Tapi ternyata di kiosk-kiosknya banyak. Berarti ada galor tikus yang malam keluar dan selamatnya. Melihat masih terjadinya disparitas harga antara wilayah kota dan pedalaman, dirinya akan berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, sehingga diharapkan permasalahan seperti ini bisa segera diselesaikan. Bobi Kirandika, Kompas TV, Merauke.